hahaha ngebut sudah oh ini masih ada karyawannya nih iya ini Sobat Survivor yang membuat jalan jadi hak mulus ini VR300 nih, pengangkut tiang listrik apa ya? iya oh anu apa namanya itu, kayak keramiknya itu ya? iya lah luar biasa, kalau di SP10 ada tulisannya seru disini nih udah pernah lihat ya? belum ya, belum hahaha nanti lihat yang di SP10, keren boy gerut woi gerut mantep gerut gerut ini kayak Harley ya? hahaha hahaha ayo naik semuanya gimana? disini pak woi yang masuk tiktok itu ya pak ya? iya yang apa? apa jenisnya namanya? ASEAN SURVIVOR iya iya mantap, nanti masuk tiktok juga lah mantap 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 pendaraan pen pajak jalan ini, woi woi hahaha 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 woi iya oke sobat survivor dimana anda berada masih bersama youtube channel asian survivor anda tentu sudah tidak asing dengan lokasi ini adalah pemukiman transmigrasi sepunggur yang dibuka di tahun 2016 kemarin doakan sobat survivor perjuangan kita untuk juga bisa mengadvokasi petani di lokasi ini terutama untuk ketersediaan hewan kurban nantinya dan juga mendorok mendukung usaha pertanian masyarakat yang ada di lokasi ini ini kita bertemu dengan salah satu ee apa youtuber disini woi ada pak dasrun siap apa kabar pak dasrun alhamdulillah baik kita bertemu dengan woi ini sudah jadi kebunan aja nih jalannya nih hehehe jadi untuk sementara lahan pinggir ini di tarami ini kangkung atau apa ini bade sawi oh sawi oh jadi yang disini sekarang sawi atau apa ini sawi campur apa tuh putih-putih opat semut opat semut iya wah sawi ya berarti harus dipindah lagi nanti itu kalau sebanyak itu iya sebagian dipindah sebagian yang besar bisa dipanen langsung oh gitu siap luar biasa dibuat juga gulutan-gulutan ini mantap sekali ada banyak gulutan-gulutan yang dibikin oleh pak sudiwani nah ini keuntulan mantap-mantap kita hari ini bawa aki dan juga ada amanah lewat pak dasrun ini yang juga akan diantarkan dan ini sudah mulai dibibitkan kalian dari malang dari batu malang mulai diterapkan oleh pak wani di lokasi ini luar biasa harus pakai maju ninja gitu ya pak karena panas iya mengindari nyamuk gigit telinga oh gitu iya mantap nih iya nanti ditutupin ke Pak atau begitu aja nanti Pak ditutupin pakai daun apa itu yang lebar-lebar itu oh dan pakai Iya oh gitu kalau sekarang kan belum ada jerami jadi pakai itu atau pelepah apa itu kelapa-kelapa Oh monggo Pak monggo Pak di dilanjut Pak ini udah selesai hampir selesai ya Pak ya memang jarang-jarang Pak ya Iya kalau nggak padat nanti hasilnya nggak incawa nggak padat ini luar biasa jadi ini adalah teknik dari batu malang yang diterapkan di sini nih karena memang lahannya masih basah ketika pasang surut ketika pasang naik jadi beliau untuk sementara memanfaatkan tepian jalan ini tapi tentu tetap ada air keluar payah turun payah ya bikinkan paret gitu ada paret-paretnya tuh paralonnya berfungsi juga nah yang dari sini Mbak maksud saya tetap nanti ada air keluar dari tepian edukanya dibikinkan paret kecil kan air langsung keluar enggak mengenang di jalan siap luar biasa nah ini ibunya lanjut menabur pupuk dan juga tanda bakaran ya iya abu bakaran nah luar biasa tuh nanti kita siapkan kotoran kambing lah nanti buat membantu Pak Sudiwani juga mungkin kalau satu kalau begini nih satu karung cukup ya 12 karung woi kaget saya ada Gus Miftah Alhamdulillah kacamata kembali salam buat Gus Miftah kacamata ku dimana itulah itu loh kok gelap kan jadi cuacanya akan enak kan kalau pakai kacamata siang-siang nggak terlalu kena matahari jadi ada beberapa tahap ya kita pertama ditanami kemudian ditabur dengan apa tanah bakaran ya Pak ya ya abu bakaran kemudian selanjutnya tahap selanjutnya itu nah kita boleh lihat sana Pak boleh-boleh Pak Madrim selanjutnya itu ditutup pakai ini supaya tidak terlalu terkena sinarwatari apalagi ketika masih berkecambah tidak mudah mati nah seperti ini iya luar biasa jadi ketika lahan yang di sana tuh masih basah memanfaatkan tepian jalan seperti ini untuk tanam-tanam dulu tuh gimana menurut Pak Dasrun kalau menurut saya ya bagus sih eh daripada ini nggak kepakaikan ini kemarin kan semak blukar Alhamdulillah ini sudah dibersihkan sudah digulut sama Pak Wani dimanfaatkan sama Pak Wani buat tanam sawi Alhamdulillah ini bermanfaat jadinya jalannya juga sangat bisa ini masih supaya tanahnya itu ditimpun ke sini bayangan lu ya masih lebar ini masih tinggi nah itu kan bisa di apa diratakan diri kulutan bisa tinggal bahwa Bang Madrim mengizinkan enggak selaku puncen puncen sini saya nanti kita pamit kepada beliau pemiliknya duluan ya jadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama beliau kebetulan beliau tukang parkir ke di mana tuh rumah sakit jadi katanya nanti senang juga kalau lahannya itu diliput ini adalah Pak siapa namanya Pak Sutarmu Pak Sutarmu Pak Tatang Sutarmu bukan ini sudah ada apa namanya depan rumahnya jengkolnya oh wah serbangan sudah ini sudah anu apa bunga sudah kayaknya pernah berbuah ini ya itu sudah ada buahnya tersebut cuman jalannya sudah sangat memprihatinkan yang sobat survivor sangat terawat ini kita hati-hati sekali lewat Oh iya bener udah udah hilang tiangnya separuh di bawahnya dari 2016 sobat survivor mereka harus seperti ini tergenang terus betulnya ini disana dulu bagian belakang sana itu tanaman jeruk semua Oh dulu ya Iya ini tanam jeruk semua dalam sana itu Oh cuman karena semakin lama semakin anak akar itu busuk jadi semakin ini terendam dulu ini enggak terlihat mati ya mati itu jeruk semua nih bagian belakang Waduh sayang sekali saudara-saudara kita ke Pak Sudiwani sini nah boleh Pak Madrim kita angkut dulu kedalam ini Pak Madrim nah ini Alhamdulillah saya selalu bawakan aki iya lagi penerangan lagi Bang Anu apa Pak Wani dapat penerangan lagi iya Alhamdulillah Oke super survivor oh ini jalannya juga masih perlu pembenahan ini kayaknya perlu ada tiang ya atau apa nantinya yang silangnya yang silang nah inilah rumah yang selalu jadi thumbnailnya Pak Madrim ini sekarang sudah terang penerang ya udah di cat ini respelnya tuh kemarin belum di cat waktu saya datang terakhir sudah di cat juga sudah sangat indah sekali tuh jadi untuk lele juga sudah ada terasnya dan disitu sudah persiapan pembenihan padi gitu ya sedikit demi sedikit beliau terus berusaha di sini harapannya nanti bisa benar-benar bisa menghasilkan dari lahan beliau ini dapat kira-kira pasang mati Pak biar apa bisa disemprot kira-kira ini masih satu minggu lagi satu minggu lagi baru pasang mati eh perkiraan minggu depan baru bisa disemprot ini minggu depan ya minggu depan baru bisa disemprot masalahnya ini masih air belum puncak eh puncaknya tadi malam kayaknya Oh gitu tadi malam tadi malam saya pun jam 2 Bang nolongin orang kenapa kehabisan bensin gimana di tdsp8 sana wala jam 2 malam ditelepon terus aku meluncur ke sana ush lu mau enggak orang pulang dari tambak habisan bensin bawa ikan bawa ikan masyukur langsung hahaha kita simpat biji mantep juh hahaha ini sobat survivor bagian sebelah sini tuh jadi memang kalau untuk padi ini sangat cocok ini sobat survivor karena selalu basah terendam jadi tidak asam tanahnya untuk tanam padi minimal jadi tidak menggunakan sistem olah tanah tapi tetap menanam menyemai terlebih dahulu seperti itu ini sudah ditanggul ya sudah disemai sudah ditanggul gitu gimana Pak udah serun melihat kalau untuk peluang Pak Sudiwani disini kalau bagi saya sih itu lebih cocok tuh terna bebek instead of wih pernah kalau ternak bebek ya sungguh-sungguh bagus soalnya apa di sini kan banyak Anu apa namanya kepeting ini sini banyak peting ini seandainya beliunya ternak bebek di sini aja memungkinkan jadi bahan pakan banyak kita tinggal lepas atau parit itu banyak genjeran apalagi nanti kalau Pak Sudiwani ini kan mempunyai padi kan ya singgangnya itu bisa dikasih bebeknya betul singgang-singgang semuanya seliar apa kambing saja atau sapi kah belum waktunya kalau anu ya waktunya iya karena lahan kita itu masih belum bersih belum jadi tanaman belum maksimal jadi belum berani iya sebenarnya berani-berani tapi kan nanti kewalan namanya sudah bahwa nih iya bingung ngetumbatunya ini uh ya ya membagi membagi ya itu berarti yang belum apa di anu disitu saya tanaman kacang panjang kayak gitu belum ada ya pipinya ya Nanti biar dicarikan sama Mas dasrum sama abang ripal apa itu kacang panjang titiknya Iya maksudnya biar ada hiasan-hiasan Oh sekali-kali mungkin Pak Pak madrim ini bikin sawah percontohan gitu supaya bisa dicontoh sama dimana sudiwani ya di lahannya lah Oh lahan sudah hampir laku itu masalahnya takut semua yang punya nanti kita coba melihat bagian dalam Assalamualaikum ini saya sempat lihat Pak madrim bikin konten malam hari ini sudah apa namanya sudah terang banget pokoknya kita coba masuk ke dalam langsung aja ke dalam wih di lagi rame-rame lagi ngapain ini wih di rame-rame terus kita kesini lagi wih sudah ada bebeknya semalam dikasih Mbak Haris anak-anak Wah keren dapat bebek airnya udah makin banyak ya ya tung 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 Wah sudah sampai disini akhirnya nih sedikit lagi penuh tapi untuk tiangnya udah kuat banget nah ini untuk kamar mandi sementara mereka di sebelah sana tuh keren banget sudah survival berapa nah ini bisa jadi kandang bebek nanti kalau itu kan bisa bikin kandang bebek ini rencananya kan yang kandang sudah rewet itu tuh ini mau difungsikan kan kembali nanti diperbaiki untuk kandang kan sudah ada unggasnya di di dalam itu yang dikasih mariskan tuar dua ekor siapa tahu itu awal yang baik buat ternak Pak Sudiwani kan kayak gitu mantap jua semoga kedepannya bisa beliau bisa ternak bebek bisa ternak mentok disini kan dia buka usaha begitu-begitu kan disini lumayan contoh kayak bebek kita pelihara telurnya disini sudah satu biji 4000 atau 3000 satu biji tiap hari itu kalau kita pelihara anggaplah 50 biji itu sudah lumayan ini bener-bener biasa baik sobat survivor jadi mungkin itu cerita kita buat Pak Sudiwani tetap semangat ya Pak semangat siap mulai dari usaha sederhana seperti itu nanti terus ditambahkan apa sama saja usaha-usaha selanjutnya dan sudah survivor juga yang menonton konten ini bisa berapa namanya berkontribusi dalam memberikan komentar coba dulu lah ya ini kita eh terima kasih buat Bang Reval sudah membawakan Aki ke sini bisa buat penerangan Pak Wani jadi Alhamdulillah kita serahkan ke Pak Wani nanti biar dicoba sama Bang Madrid di dalam siap Oke ini saya serahkan ke Pak Wani biar dicoba sih siap lalu nanti itu yang pinjaman bisa dikembalikan ke pemilik nah mantap mantap tuh ya akhirnya dari Bang Reval untuk penerangan rumah Pak Wani di sini oke strument dari atas berarti ini artinya di dalam ada pandungan kastron sudah sudah gitu masih masih bisa boleh dicoba dulu ini begini sup terus ada di ada di ada di mana ini mantap ya mantap kalau siang tak kelihatan terang tapi kalau malam terangnya ya mantap itu ada saya tambahan kemarin waktu andung jendengan liput atau waktu dari kameranya jendengan aja sudah di malam kan malam-malam penerangan ada yang disana pakai flash ke sini sampai si tak matikan gitu jadi di dalam saya mengetes memang penerangan dianggap seperti itu Oh terang sudah ya ini masih sistemnya gimana kayak begini nih apa-apa yang penting apa-apa ini kan enggak nge-trump 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 PC cw sini juga ya nyala ya Oh mantep disik ya siap mantep jadi Pak Wani udah enggak anu sudah sudah udah nggak pusing sudah sudah ada aku sendiri ya ini ini nggak banyak nggak usah santai aja hahaha oke nanti Pak Mbak Aris boleh ambil anunya sudah akhirnya sudah sampai laki kamu makan apa Pilos kamu senang gak tinggal disini kamu senang gak tinggal disini kalau sampai gede tinggal disini gak apa-apa jadi sobat survivor memang di lokasi ini kita tidak bisa berekspektasi terlalu tinggi untuk penghasilan namun selalu ada peluang untuk bisa berhasil di lokasi ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kita berjuang di atas rata-rata jadi kalau orang mungkin yang saya pernah libut kalau orang masih tidur kita sudah bangun kalau orang sudah bangun kita sudah berlari itu artinya kita maju selangkah betul ya betul sekali ya kita harus maju selangkah sebelum yang lain melangkah bukan soal berkompetisi tapi ini soal kita ingin mengejar target dalam hidup kita kalau kita di usia-usia produktif tidak maksimal bagaimana nanti di usia senja kita ya ya betul saya contoh bang Repal saya akui lah gak ada kata-kata lelah ibaratnya demi membantu orang dimanapun tempatnya pulang dari sekolahan istirahat paling setengah jam gak nyampe langsung gaskin kemana gitu itulah saya salutnya yang harus kita contoh dengan apa namanya kegigihan beliau bang Repal salut saya mantap pokoknya saya juga salut sama yang disana itu ada pak madrim itu walaupun selama ini ya mohon maaf kontennya sepi tapi selalu sabar bikin konten hingga sekarang videonya meledak ya videonya sekarang meledak ya alhamdulillah berkat 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 pak sudiwani juga jadi semoga merzeki terus mengalir buat pak dasrun pamadrim dan juga pak sudiwani saya selalu yakin kalau orangnya mau berusaha terus kemudian rendah hati kemudian juga terus melihat peluang-peluang yang ada ya mungkin orang lain tidak bisa melihat peluang itu tapi itu ternyata sebuah peluang yang menjanjikan gitu ya seperti saya bilang tadi sumber daya yang ada apa wah ikan gabus nih bisa ditajur bisa dapat banyak pokoknya berapapun saya siap beli gitu ya dia tinggal bang Repal ini saya punya mungkin sudah ada berapa kilo kita angkut kita angkut gitu ya rencananya mungkin kemungkinan saya mau bikin apa namanya pembesaran gabus di ya keramba ya bukan keramba masih anu dia kayak vlog gitu oh anu dia vlog gitu kolam itu sama jadi pembesaran jadi ketika sudah mulai besar apa namanya bisa di bisa dari masa warinda bisa beli tapi kalau misalnya Pak Sudiwani Pak saya mau bikin anu sendiri kolam sendiri sampai besar oh boleh sangat boleh jadi nanti kalau sudah memenuhi standar misalnya satu ekor itu satu kilo itu bisa dibeli sampai di angka 40 ribu per kilo lumayan kan bisa jadi anu bisa jadi tabungan gitu ya yang penting rata-ratakan permintaan itu kan satu biji kan setengah kilo bisa mencapai satu kilo nah kalau kita dapat contoh setengahan kilo itu sudah lumayan dan itu kan benda itu kalau bisa dipeliharakan jadi dikumpul dulu sampai banyak yang penting kalau gabus itu kita harus ditutup kalau tidak ditutup lompat itu kalau ada pasang tinggi kalau kasih makan kan cuma cuyuh aja dikumpul ya bisa cuyuh aja kumpul juga kalau tidak caci kalau disini paling meyakinkan cuyuh mudah pencariannya gitu jadi hari ini selain ke Pak studio ini kita mau jalan-jalan juga nanti nanti setelah ini ada juga konten dari Pak Dasrun mungkin ada sesuatu yang mau diteruskan atau juga mungkin ada amanah yang akan disampaikan dan juga mungkin Pak Madrim kalau Pak Madrim itu update terus Pak Pak Sidiwani baru bangun sudah jadi satu konten lagi kalau misalkan ayah nengok-nengok aja beliau seperti apa betul penting itu penting itu sekalian bikin kita juga diminta untuk mengunjungi Pak Ali gimana Pak Ali Ali siapa pokoknya Pak Ali lah mungkin sana ya kalau Pak Ali Ridho di sana berarti RT 28 bolehlah kita jangka ya bisa hari ini kegiatannya memang fokus di tanam sayur dulu ya iya yang di depan itu oh gitu karena kan itu jangka pendek dan untuk dikonsumsi sendiri sendiri dan saya yakin yang beli itu warga-warga sini kalau ada lebihnya nanti dijual kita siap nah ini bibitnya apa tadi ini yang diberikan siapa ini Pak Dasrun bukan ini bawa dari Jawa oh dari Jawa ini Pak So apa buatan ini sawi apa namanya piayam sama Pak So bisa ini Caisim Caisim Cintia Sinta Sinta mantep ya oh dibikin asinan ya kalau yang pas subur itu satu bisa satu kilo iya oke lah jadi mungkin itu cerita kita terima kasih banyak Pak Sudiwani hari ini kita mengantarkan Aki dan juga Pak Dasur mengantarkan sesuatu buat Pak Sudiwani terima kasih amanah dari Banyumas orang Apak Orak Kepenak mantep terima kasih tetap semua menginspirasi Asian Survivor Terima kasih